Kali ini aku mau bagiin pengalamanku ketika menginjeksi vaksin virus corona di Jepang. Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di Youtube channelnya Yudifreeze. Oke, teman-teman sesuai dengan janjiku di video yang sebelumnya, aku bakalan bagi dan ceritain tentang pengalamanku ketika aku bukan disuntik, tetapi aku yang gantian nyuntik vaksin virus corona di Jepang. Jadi vaksin corona yang dipakai di Jepang itu sebenarnya ada macam-macam. Ada Psyfer, ada Moderna, ada AstraZeneca, macam-macam kalian bisa lihat gambarnya di tabel ini. Dan kalian bisa juga lihat Yukoritsu-nya. Yukoritsu ini, seberapa efektif sih vaksin ini bekerja. Dan yang sampai saat ini, yang paling ampuh efektifitasnya, itu adalah vaksin dari Psyfer. Dan aku juga dapet vaksin dari Psyfer. Dan aku juga bakalan ceritain pengalamanku dari persiapan vaksin sampai ke injeksinya dengan menggunakan vaksin dari Psyfer ini. Karena setiap vaksin, penanganannya dan penyimpanannya semuanya berbeda. Jadi vaksin itu dikirimkan ke tempat kerjaku dalam bentuk vial yang beku. Di bawah suhu minus 75 derajat celcius. Ini informasinya dari Koseirodoso ya teman-teman. Jadi aku gak buat-buat. Jadi Koseirodoso itu kementerian kesehatan, tenaga kerja, dan kesejahteraan di Jepang. Kalian bisa akses sendiri dan baca paja sendiri nih. Aku sertain link-nya di bawah, nanti di kotak deskripsi. Tentu aja semuanya pakai bahasa Jepang ya teman-teman. Terus kalau di tempat kerjaku, setelah vaksinnya datang, kita terima, kita pindahin ke tempat pembekuan dengan suhu di bawah minus 20 derajat celcius. Waktu pindahin vaksinnya itu pun juga harus pakai sarung tangan. Karena vialnya itu dingin banget. Jadi kalau kesentuh kulit, itu bisa mengakibatkan frostbite. Nah setelah dimasukkan ke pembukuan dengan suhu minus 20 derajat celcius, vaksin cuma bisa bertahan selama 2 minggu doang. Jadi harus segera dipakai. Ketika akan dipakai, kita harus mencairkan dulu vaksinnya. Dicairkan dengan 2 cara. Bisa ditaruh dalam kulkas atau pendingin biasa dengan suhu 2-8 derajat celcius selama 3 jam. Atau ditaruh di suhu ruangan selama 2 jam dengan menghindari sinar matahari langsung. Kayak gitu. Nah kalau di tempat kerjaku, kita ngecairinnya selalu ditaruh di dalam pendingin atau kulkas biasa selama 3 jam. Setelah mencair, nanti vaksinnya harus segera digunakan dalam waktu 6 jam. Kalau lebih dari 6 jam, vaksinnya udah nggak bisa dipakai lagi dan harus dibuang nih guys. Nah setelah mencair, kita ngecairkan vaksinnya dengan mencampur vaksin dengan NACL. Cairan NACL 1,8 ml. Dan ketika mengecairkan vaksinnya itu juga ada hal-hal yang harus diperhatikan. Seperti mengocok vaksinnya sebelum diencerkan itu harus dikocok sebanyak 10 kali dengan pelan-pelan dibalik-balikin seperti ini. Terus abis itu ketika memasukkan cairan NACL-nya itu harus pelan-pelan menghindari tekanan dalam feel yang terlalu tinggi. Macem-macem. Tapi kali ini aku nggak jelasin sampai detail karena bakalan kepanjangan nanti videonya. Setelah itu, setelah kita encerkan dengan cairan 1,8 ml. Karena sirinji yang kita pakai waktu itu adalah sirinji untuk 5 suntikan. Jadi kita ambil 5 suntikan dengan dosis setiap suntikannya 0,3 ml. Sebenarnya ada juga sirinji yang bisa menyedot sampai 6 suntikan. Jadi satu feel itu bisa dipakai 6 orang. Tapi waktu itu kita cuma dapat yang 5 suntikan. Jadi setelah semua selesai diambil, kita siap untuk injeksi. Yang disiapin sih untuk injeksinya standar seperti injeksi yang biasanya. Seperti kapas alkohol, Hansa Plus, dan lain-lain. Aku ada video persiapannya untuk suntik vaksin Corona. Kalian bisa lihat di video ini. Vaksinnya setelah dari pembekuan, masih beku. Dipindah ke sini, ke kemari es yang biasa. Ini tadi baru dipindahin sih. Kayaknya dipakai sini. Apalagi mati. Jadi ini vaksin Komir Nadi dari Pesahipan. Besok berani paket ini. Nanti diuncari paket NACL 1,8 ml. Masukin ke sini. Terus diambil 0,3 ml. Atau sering yang ini. Ini untuk persiapan pesan. Ini ada atas alkohol. Untuk masuk untiknya sama. Ini untuk yang alergi alkohol. Bisa tadi. Untuk vaksin virus Corona, Psyfer. Suntikannya di intramuskular atau IM. Di otot. Di lengan. Biasanya sih tiga jari di bawah lengan sini. Jadi di sekitar di sini. Atau ada metode baru yang barusan ditemukan. Bisa pakai di pertengahan garis di sini. Dan persilangan dari sini. Otot ini. Aku bingung menjelaskannya. Bisa lihat gambarnya aja ya. Dan kalau biasanya di Jepang itu. Biasanya ada vaksin untuk influenza. Kalau vaksin influenza harus kayak gini. Harus nekuk sikunya. Cuman kalau untuk vaksin virus Corona. Itu gak usah ditekuk. Gak apa-apa kayak gini. Untuk relax juga. Oke setelah itu. Aku mau jelasin urutan-urutannya ya. Setelah pasien itu. Selesai mengisi Mo Xing Hyo. Mo Xing Hyo itu adalah formulir pertanyaan. Dan persetujuan untuk vaksinasi. Itu Mo Xing Hyo-nya kayak gini. Dan setelah mengisi daftar ke bagian pendaftaran. Dan dokter sudah menyatakan bisa mengikuti vaksinasi. Kita bisa melakukan tindakan injeksi sesuai dengan perintah dokter. Injeksinya sendiri sebentar. Gak sampai 1 menit. Udah selesai 1 orang. Kalau aku dulu. Waktu menginjeksi 25 orangan. Itu dalam waktu 15-20 menit doang. Kebetulan aku waktu itu. Menginjeksi pasien-pasien penghuni. Panti jumbo tempat kerja aku. Jadi 1 unit itu ada 6-10 orang. Jadi aku dulu. Kalau gak salah nyuntik. 3 lantai. Jadi misalnya. Kayak lantai 3 unit A. Lantai 4 unit A. Lantai 5 unit B. Kayak gitu. Jadi dia acak-acak gitu guys. Setelah diinjeksi. Kita harus mengamati pasien kurang lebih 15 menit. Jadi waktu itu aku minta tolong teman-teman care worker. Untuk mengamatin pasiennya. Karena kemungkinan ada efek samping alergi. Sok aniflaktik. Dan lain-lain. Nanti kalau misalkan ada yang alergi. Ada yang tiba-tiba pingsan. Misalkan bisa langsung hubungi ke Kang Gosi. Ke aku atau ke teman-teman Kang Gosi yang lainnya. Dan puji Tuhan semuanya waktu itu. Di hari itu gak ada masalah. Gak ada yang tiba-tiba pingsan. Gak ada yang tiba-tiba ada reaksi alergi segala macem. Oke gitu ya teman-teman. Itu ceritaku. Waktu menginjeksi vaksin virus corona di Jepang. Oke kalau misalkan kalian tertarik dengan cerita-cerita tentang keperawatan di Jepang. Kalian bisa komentar di kolom komentar. Pengen diceritain apa aja. Atau mungkin ada hal yang mungkin kalian penasaran tentang Jepang. Kalian bisa komentar di kolom komentar. Thanks udah nonton dan like kalau kalian suka dengan video ini. Atau sharing ke teman-teman kalian juga. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari channel ini. Thank you udah nonton dan bye-bye.